Bahwa pada kesempatan ini kami tim penuntut umum sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf B dan C KUHAP akan menyampaikan replik atas jawaban pemilaan terhad terdakwa Rikirisal dan menasihat hukumnya. Setelah kami mempelajari nota pemilaan yang dibacakan oleh terdakwa Rikirisal Wibowo dan menasihat hukum pada persidangan hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, yang mana tujuan dari nota pemilaan tersebut pada pokoknya menginginkan agar terdakwa Rikirisal Wibowo bebas dari segala tuntutan. Maka selanjutnya kami tim penuntut umum akan menangkapi hal-hal yang menurut kami telah keliru, didalilkan, baik oleh terdakwa Rikirisal Wibowo maupun penasihat hukum dalam nota pemilaannya. Berkenaan dengan nota pemilaan dari terdakwa Rikirisal Wibowo dan penasihat hukum yang dibacakan tersebut, kami tim penuntut umum akan menangkapi masing-masing sebagai berikut. A. Jawaban atas nota pemilaan terdakwa. Terdakwa tidak pernah tahu dengan perencanaan pembunuhan dan bukan sebagai bagian dani rencana pembunuhan tersebut. Tangkapan penasihat hukum terdakwa Rikirisal Wibowo tersebut keliru dan tidak benar. Penasihat hukum tidak profesional dalam memilah hak-hak terdakwa Rikirisal Wibowo, bahkan cenderung menyesatkan karena mengutarakan pendapat yang keliru secara nyata dan tegas dan diakui sendiri oleh terdakwa Rikirisal Wibowo. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, saat tiba di Rumah Sakulung sekirah pukul 15.40 WIB, terdakwa Rikirisal Wibowo dipanggil oleh saksi Ferdi Sambu SISIK MH Kelantai 3. Dan saat itu terdakwa Rikirisal Wibowo tentang peristiwa menggelang yang dijawab tidak tahu oleh terdakwa Rikirisal Wibowo. Lalu diminta untuk membackup dan diminta untuk menembak korban Norvriansa Yosua Tawabarat yang juga ditolak oleh terdakwa Rikirisal Wibowo. Hal tersebut patut diduga bahwa terdakwa Rikirisal Wibowo telah mengetahui perencanaan yang dikendaki lesasi Ferdi Sambu. Hal tersebut merupakan fakta hukum yang tidak dibantahkan lagi karena telah diterangkan di hadapan persidangan saat terdakwa Rikirisal Wibowo memberikan keterangan baik sebagai saksi maupun saat memberikan keterangan sebagai terdakwa.